Dijodohkan dengan Natalie Hotzer, ini profil Ustadz Kasif Herd, ternyata bukan orang sembarangan. Natalie Hotzer tengah berproses cerai dengan Sule, namun di tengah suasana genting ini, warganet kesal dengan Sule karena menganggap sang komedian tak berusaha keras untuk memperbaiki pernikahannya. Hingga akhirnya warganet beramai-ramai menjodohkan Natalie Hotzer dengan Ustadz Kasif Herd. Selain da'i, lelaki berdarah Arab itu juga seorang pengusaha trafel haji dan umroh. Semua bermula ketika Natalie Hotzer dan Ustadz Kasif Herd bertemu di sebuah acara. Ustadz Kasif kemudian memberi hadiah Natalie berupa umroh gratis. Hadiah dari Ustadz Kasif pun diterima dengan antusias oleh Natalie Hotzer. Ih, senang banget, Alhamdulillah, ujar Natalie Hotzer. Dalam percakapan, Ustadz Kasif Herd mengaku seorang pengusaha trafel haji dan umroh. Video ini pun kemudian ramai dan diunggah sejumlah akun Instagram. Warganet pun senang dengan kebaikan yang ditunjukkan Ustadz Kasif terhadap Natalie Hotzer. Dari situlah kemudian banyak warganet yang menjodohkan Natalie Hotzer dengan sang Ustadz. Pak Ustadz cariin juga calon buat Natalie yang baik, soleh, dan kaya. Tulis akun gosip at instajulit. Kalau belum punya istri, jodohin sama Pak Ustadz yuk, ujar warganet lain. Rezekimu alaf, ucap warganet lainnya. Soso Ustadz Kasif Herd belakangan menjadi perbincangan hangat setelah menawari umroh gratis ke Natalie Hotzer. Pendakwa ini memang memiliki trafel umroh dan haji sebagai lahan penghasilannya. Dia menawari Natalie Hotzer untuk menjalankan ibadah umroh secara gratis. Di tengah kemelut rumah tangganya dengan soleh, umroh gratis ini bisa menjadi penenang bagi Natalie Hotzer. Ibu Adzam Andrian Shah itu pun langsung antusias saat ditawari umroh gratis. Sejak menjadi mu'alaf pada dua tahun silam, Natalie Hotzer sama sekali belum pernah umroh. Ustadz Kasif Herd pun menawari umroh gratis pada Natalie Hotzer saat menghadiri ulang tahun Rizky Bilar. Lantas siapa sebenarnya sosok Ustadz Kasif Herd? Berikut Tribun Batam sajikan profil dan biodata Ustadz Kasif Herd. Ustadz Muhammad Kasif Herd lahir di Jakarta 17 Mai 1987. Dia merupakan seorang penceramah atau daimuda yang cukup tersohor di tanah air. Ustadz Kasif Herd memiliki pondok pesantren bernama Pesantren Tafis dan Multimedia Asis Syabab di Bogor, Jawa Barat. Dia juga merupakan salah satu pemimpin pondok pesantren Tafis dan Multimedia Asis Syabab. Pondok pesantren itu juga berlokasi di Bogor. Selama ini sosok Ustadz Kasif Herd sering muncul di layar kaca untuk mengisi cerama. Dia pernah tampil sebagai pencerama di acara Syiar Ramadan dan Tabligh Akbar di RGTI. Pria berdarah Arab ini juga pernah tampil di acara Damai Indonesia Ku yang disiarkan oleh TV One. Ustadz Kasif Herd mempunyai akun Instagram at Kasif Herd. Pendidikan Ustadz Kasif Herd ditempuh di SD dan SMP Islam At-Taqwa. Dia juga merupakan lulusan pesantren Islam Ar-Irshad yang terletak di Salatiga, Jawa Tengah. Ustadz Kasif Herd menempuh pendidikan di pesantren selama 4 tahun. Tak heran jika ia mempunyai kemampuan bahasa Arab yang bagus. Sementara pendidikan tingginya ditempuh di Institut Agama Islam Al-Aqidah di Jakarta Timur. Dia mengambil jurusan Tarbiah agar bisa mengajar agama Islam. Sepanjang karirnya Ustadz Kasif Herd pernah mengikuti ajang Daimuda di Anteve. Dalam ajang itu, dia melakukan dakwah pertamanya lewat televisi. Ustadz Kasif Herd masih berumur 25 tahun kala itu, namun kemampuan dakwahnya bisa dibilang menakjubkan. Selain berdakwah, Ustadz Kasif Herd juga memiliki bisnis travel haji dan umroh yang diberi nama Safaroh Travel. Terima kasih telah menonton!